Gubernur Bank Sentral Amerika Ben Bernanke mengumumkan rencana stimulus moneternya untuk menggairahkan perekonomian. Dengan inflasi di bawah 2% dan perekonomian yang bertumbuh terlalu lamban untuk menekan laju pengangguran, Bank Sentral bersiap mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dengan memborong obligasi yang dikeluarkan Departemen Keuangan. Tapi belum jelas seberapa agresif rencana Bank Sentral ini untuk meningkatkan jumlah dana yang beredar. Rencana Bernanke tersebut mendapat respon beragam dari Wall Street. Indeks Dow pada hari terakhir perdagangan pekan lalu melemah, sementara Nasdaq melambung. Langkah memborong obligasi yang diajukan Ben Bernanke bertujuan untuk menekan tingkat suku bunga. Rendahnya suku bunga diharapkan akan dapat memicu belanja konsumen dan bisnis yang kemudian akan mendorong penciptaan lapangan kerja. Tapi pengamat juga memperingatkan langkah ini dapat berdampak ke luar Amerika dalam bentuk melemahnya mata uang dolar. Sementara ini, angka retail di dalam negeri untuk bulan September menunjukkan peningkatan 3 bulan berturut-turut. Departemen Tenaga Kerja juga melaporkan indeks harga konsumen meningkat 0,1 persen didorong peningkatan penjualan bahan makanan dan BBM. Tapi pada saat yang sama, peningkatan klaim tunjangan pengangguran juga meningkat untuk pertama kalinya sejak sebulan lalu. Untuk kabar TV One, ada Astuti dan Erwin Dipo, VOA.